Ramlan yang akan memperlihatkan rumahnya yang baru saja direnovasi. Nah, dalam kesempatan tersebut, dia juga menunjukkan kamar bayinya yang didesain minimalis. Beristirahat di rumah merupakan tujuan akhir usaha menyelesaikan semua pekerjaan. Maka tidak eran jika beberapa orang berlomba untuk menghias rumahnya, agar semakin nyaman dilihat maupun ditinggali. Begitu juga dengan Tika Ramlan dan sang suami Tri Aji Raharso, yang belum lama ini merenovasi rumahnya yang terletak di kawasan Cinere. Lalu, seperti apa kediaman Tika dan keluarga? Let's find out. Halo, good people. Selamat datang di kediaman Doro Aji dan Doro Tika. Sekarang lagi ada di rumah sederhana kita ya. Buat kalian yang pengen ngintip seperti apa rumah kita, kita lihat ke dalam. Konsepnya mix and match. Biar ada nuansa agak berbeda, makanya satu sofa ini aku kasih bahannya agak beda gitu. Mudah-mudahan suka ya Bu ya. Bagus ya gambar ininya ya. Iya. Dan kalau itu juga salah satu barang favoritnya dia, ada lampu kuda sesuai dengan CEO-nya dia. CEO kuda gitu. Kalau di sini sih lebih kayak foto-foto kita. Ini jaman kita lagi muda. Jaman kita lagi muda dulu. Kalau yang atas udah ada Uno. Nah itu foto yang paling lucu sih. Aku seneng banget foto itu karena Uno di situ pakai baju adat Jawa. Dan dia untungnya mau banget dipakein blankon sama apa tuh, miso-misoanin blankon tuh. Terus sekarang kita lihat ke kamar anak pertama kita. Kita ke kamar Uno ya. Konsepnya lebih kayak... Tempat sekalian apa ya, tempat tidur dan tempat bermainnya dia. Baik lagi ke konsep. Konsep rumah kita tuh semuanya serba putih dan dibikin serba simple gitu. Karena rumahnya kecil, mungkin awalnya idenya dari apartemen kayaknya ya. Biar rumahnya nggak terlalu sumpet karena lahannya kecil banget. Terus nggak terlalu seneng dibikin yang terwarna-warni ya? Iya. Tidak hanya beberapa ruangan utama lainnya yang memiliki konsep. Tapi kamar putra kedua Tika yang belum lama ini dilahirkan, ternyata didesain dengan konsep yang sederhana dan minimalis. Tapi dengan luas kamar yang tidak seberapa, rupanya segala keperluan yang dibutuhkan sang bayi dapat tertata rapi di dalamnya. Ada kamar sederhana sekarang di rumah. Nih kayak gini. Ini kamar bayi aku. Lebih banyak serba putihnya sih di sini. Supaya ini aja sih, supaya namanya bayi kan biar kesannya lebih adem, dingin gitu. Dekorasi kamar menurut aku nggak terlalu, nggak usah yang terlalu heboh sih. Karena kalau misalnya terlalu heboh juga kan, apa ya, takutnya nggak bisa kebersihin setiap hari. Kalau misalnya yang simple-simple kan kita kelihatan nih apa yang perlu dibersihin gitu. Jadi bayinya juga bisa tetap terjaga kesehatannya dan kebersihan. Konsepnya ini lebih kayak vintage ya. Vintage dan kita samain dari bahan-bahannya sama tutup buat makanannya. Jadi, se-inni, se-senada gitu. Nah, sekarang ini salah satu ruangan favorit kita. Ini ruangan studio. Ini studio sekaligus ruangan tempat nonton. Kalau misalnya kita lagi males nonton di luar, biasanya kita watch, nonton di rumah ya, menghemat. Tadinya sih ruangan ini cuma ada proyektor aja ya, sama bener-bener tempat nonton aja. Tapi kesini-sini aduh, sayang banget. Kalau misalnya cuma dipakai buat nonton doang dan nggak setiap hari gitu. Terus pikir-pikir, tadi cuma ada gitar doang, dua biji. Terus lainnya beli apa, beli apa, beli apa. Jadi kita bikin studio aja. Jadi supaya nanti kalau aku latihan juga nggak perlu keluar rumah. Belum macet kan, segala macem. Jadi di rumah bisa berapa jam pun secapeknya kita. Kalau misalnya mau latihan, mau ada manggung-manggung kan tinggal di sini. Nah, good people, kita langsung ke ruang atas ya. Come on. Kamar satu, kamar dua, kamar tiga tuh memang aku pengen bikin beda-beda. Jadi kalau aku rumah tuh jadi apa ya, maksudnya nggak kerasa kayak monoton, nggak bosen gitu. Masuk kamarnya Uno, nomasannya beda. Masuk kamarnya adiknya Uno, Mada, konsepnya beda juga. Masuk ruang studio benar-benar kayak ruang hiburan. Ada untuk peralatan musik, tapi juga untuk konsep desainnya juga kita bikin agak sedikit, nyeleneh sedikit ya. Pagiannya sih sebenarnya kayak hotel minimalis ya kan. Jadi kalau misalnya masuk ke kamar, kayak kesannya bukan kayak di rumah. Iya. Oke, good people. Gimana tadi udah lihat-lihat rumah kita? Mudah-mudahan rumah kita bisa jadi inspirasi ya. Ada yang bisa jadi sebuah ide ya untuk good people juga. Kalau misalnya... Punya rumah dengan tanah yang sangat terbatas ya. Iya. Oke, good people sampai ketemu lagi. Dadah. Oke, itu dia tadi konsep minimalis sesuai mungkin ya. Dengan konsepnya dua anak, keluarga. Terumah saya juga. Oh. Kan kita. Oh, iya, iya, iya. Saya sama mereka juga. Sama ya. Iya. Itu bisa ad. Nuh-uh. 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 Nuh-uh.